Warga kurang mampu merupakan tanggung jawab pemerintah. Kali ini, PLT Bupati Kabupaten Sidoarjo, Subandi, hadir dalam pelaksanaan bedah rumah yang sekaligus menyerahkan rumah yang sudah selesai diperbaiki oleh Dinas PU Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sidoarjo. Nurul Pujati, warga Dusun Daleman, Kelurahan Pekauman, sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena peduli dengan kondisi tempat tinggalnya yang sangat tidak layak. Kini, kondisinya sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Anita, rumahnya yang rusak, kini sangat bagus. Sangat bahagia sekali karena bisa rumah yang layak di dunia. Kan perlu bocor. Kalau hujan itu pas-pas, bocor semua. Terima kasih untuk PLT Bupati Sidoarjo yang telah membantu masyarakat yang tidak melampu. Dan renovasi. Renovasi rumah-rumah. Senang sekali. Rumah ibu diunia berapa orang? Empat. Empat orang. Gimana sebelumnya rumah kondisi rumah ibu gimana dulu? Ya, enggak layak pakai. Sekarang sudah layak pakai dengan adanya bantuan dari Bapak. PLT. Bapak LTE, terima kasih telah mengadakan renovasi rumah. Di desa yang mana? Di desa, dalamnya. Jalan Rada Tempatan, dalamnya. PLT Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan, warga kurang mampu merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Apalagi PAD Sidoarjo mencapai 5 triliun, untuk itu masyarakat Sidoarjo jangan khawatir. Selain itu, BPHTB gratis bagi warga kurang mampu dan ditanggung oleh pemerintah Sidoarjo. Kalau ini terus kita lakukan, terutama perikunan yang terdapat untuk peningkatan ini ada. Ya, kan kasihan ya. Apalagi kalau kita melihat selama ini yang kita lakukan, kadang dengan ekonomi yang dia tidak mampu, ternyata kadang-kadang semangat jauh untuk bertaduh dan bisa. Nah, tentu masyarakat terus hadir, memberikan program-program bagi warga kita Sidoarjo. Sidoarjo ini kontra motor polis. Ini penyanggah surat belaya. Nah, tentu kita harus mulai berbenah. Jangan sampai warga Sidoarjo itu masih ada rumah yang tidak agak unik atau rumah bumi. Subandi menambahkan, pihaknya akan selalu dekat dengan masyarakat. Di saat masyarakat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah, pihaknya akan selalu turun ke lapangan mendatangi masyarakat. Mujanto Prima di JTV.